Anda kembali dalam Nusantara Ziyang, Pemirsa Kementerian Pertanian akan menanam 10 juta pohon kopi, menyusul peningkatan permintaan kopi dari Macanegara. Kementerian Pertanian menargetkan akan menempati posisi kedua tren kopi dunia. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bersama ratusan warga melakukan gerakan tanam kopi serentak di Ciwidei, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kopi merupakan salah satu komoditas bernilai jual tinggi di dunia. Sebagai upaya meningkatkan jumlah ekspor, Kementerian Pertanian menargetkan akan menanam 10 juta pohon kopi di berbagai provinsi di Indonesia, termasuk Jawa Barat, melalui program gerakan tanam kopi serentak. Menurut Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, saat ini Indonesia menempati urutan kelima untuk tren kopi dunia. Di Indonesia adalah kopi tropis yang pasarnya cukup terbuka di dunia. Oleh karena itu, Bapak Presiden meminta kepada jajaran Kementerian Pertanian bersama seluruh stakeholder lain, termasuk pemerintah daerah, gubernur dan para bupati, agar tanaman kopi sebagai tanaman yang khas negara tropis itu bisa dimaksimalkan. Dan hari ini kita mulai penanaman itu di 2020 ini untuk sampai pada, insya Allah, sampai 10 juta pohon. Kabupaten Bandung sudah melakukan ekspor kopi ke berbagai negara. Untuk itu, pemerintah akan menggiatkan penanaman biji kopi yang diharapkan mampu memberikan devisa bagi negara. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, kontributor Nusantara TV, saya Valhode melaporkan.